Halo, masih bersama Mbak Ter yang ada di Australia yang punya segudang cerita Cerita dari dapur kecilku ada dua resep Satunya, bola-bola kecil sentiling ini Yang kayak neger, satunya otak-otak basah Tidak digoreng Jadi, untuk bikin sentiling ini Ini itu, bahan utama yang dipakai adalah Singkong parut Aku punya 900 gram singkong parut Setelah itu, kalian siapkan esennya, pewarnanya Boleh dibagi tiga, boleh dibagi enam Dan di sini itu, selain kelapa parut Singkong yang sudah diparut Itu ada satu saset untuk agar-agar yang plain Dan disiapkan juga kelapanya dimasukkan Untuk gula pasir selera ya Boleh 150 gram, boleh lebih Dan di sini aku bagi tiga dulu Setelah itu, aku bagi tiga lagi Nah, teman-teman Kalian boleh Warna-warni apapun boleh ya Jadi, di sini itu nanti disiapkan Cetakan kukusan seperti ini Atau mau pakai dandang silakan Dikukus selama kurang lebih 20 menitan Nah, di sini baris rapi-rapi seperti ini ya Dan nantinya setelah 20 menit berlalu Kalian akan siapkan kelapa parut yang sudah dikukus Diberi garam Gelundung-gelundungkan saja Dan nanti hasilnya cantik Ini setelah 20 menit berlalu Terus jadinya parutan kelapa sudah tak siapkan Mari kita gulung-gulung-gelundung Pokoknya Dan nanti hasilnya Yang sudah gelundung-gelundung Dengan kelapa parut Seperti ini Coba dilihat Nah, ini teman-teman Ini sesi yang pertama Setelah itu bikin sesi yang kedua ya Dan aku yang kedua resepku Yaitu otak-otak basah Memakan otak-otak basah di sini itu Tidak memakai ikan Tetapi memakai udang keremut kecil-kecil Bawang putih Air Terus ini daun bawang Terus ada bawang putih Dimasukkan garam seperti itu Diblender menjadi satu Ditambahkan tepung terigu Setelah itu diaduk-aduk Berapa gram untuk tepung terigunya Boleh memakai 200 gram Saus tomatnya Saus sambal ini bikin ya Setelah itu Tangan kita dilumuri Yang namanya minyak Dan dipulung-pulung Seperti ini Terus Jangan lupa Didihkan air panas Di tempat seperti ini Yang sudah Diberi satu sendok makan minyak Nah Didihkan sampai betul-betul Mereka mengapung ke atas semuanya ya Jadi sampai betul-betul dia itu Semuanya Oke Dan bisa diambil Jadi modelnya itu kayak jilok Tetapi di sini itu ada rasa-rasa kenyalnya gitu Saus sambal dan saus tomat menjadi satu seperti ini Dan terakhir Diberi tepung maizena Jadi biar kental Untuk sausnya ini Dimakan Nantinya Biarkan dingin dulu ya Dan teman-teman Kalau kalian suka dengan resep-resepnya Mbak Tere Atau Mbak Nat Nat ini Silahkan datang di Youtubeku yang lama juga Di catatan Nat Nat Australia Kalau yang baru Tere Bunga Australia Makasih Sampai berjumpa kembali di videoku selanjutnya